Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini ya Channel yang membahas tentang perawatan perkutut Tentang vlog keseharian Tentang perawatan perkutut lokal Perkutut crossing, perkutut bangkok Maupun perkutut bahan Sampai yang perkutut sudah jadi Maupun perkutut lomba Dan perawatan-perawatan burung perkutut bahan yang lainnya Nah di video kali ini Saya akan membaca satu persatu Di kolom komentar di youtube saya ini Yang mungkin belum saya baca Dan belum saya jawab di kolom komentar di youtube saya ini Nah ini langsung saya baca ya Ada akunya Mas Arief Setiawan Mas Arief Setiawan ini bertanya seperti ini Pak Agung saya mau tanya Perkutut saya kok Kalau buang kotoran cair Dan serbuk juawit itu Ada obatnya enggak Jadi cair kayak serbuk juawit itu Ada obatnya enggak Terus kalau jam 4 suka gelabagan di kandang Nah ini Mas Arief Setiawan ya Yang bertanya ya Dan saya akan jawab di sini Jadi untuk selalu buang kotoran cair Itu banyak Karena sistem pencernaannya itu kurang sehat Sistem pencernaannya itu ada terganggu ya Jadi solusinya adalah Langsung saja saya pedah di sini Ataupun saya bahas di sini Di makanan ataupun di cepuk Itu selalu harus selalu bersih Minuman makanan harus selalu bersih Dan satu lagi ditambahi Asinan serbuk batu batam merah Maupun serbuk pasir Maupun pasir lembut Atau batu batam merah Yang sudah dihaluskan Ataupun tanah yang sudah dihaluskan Nah itu fungsinya untuk asinan Ataupun untuk pencernaan burung perkutut itu Lebih baik Nah seperti itu ya Jadi kotoran tidak encer Pencernaannya bagus Kotoran itu selalu kempel Seperti itu Kalau makan batu batam merahnya suka Kotoran agak kemerah-merahan Di kotoran burung perkutut tersebut Bisa diterapkan untuk perkutut lokal Untuk perkutut crossing Untuk perkutut bangkok Itu semuanya bisa Selain itu Kita bisa memberikan Apa ya Asinan yang lain Seperti tulang sotong Seperti itu ya Asinan yang lain Dan ini pertanyaan tadi Yang kedua adalah Terus Kalau jam 4 Suka gelabakan di kandang Nah ini gelabakan di kandang Jam 4 pagi ya Misalnya ya Nah ini ya Kadang kan ada orang mitos maupun fakta Karena perkutut gelabakan itu Di kiri kanan Samping Ataupun di agak kejauhan itu Adanya makhluk gaib Ataupun makhluk astral Yang kita tidak tahu Yang memang benar-benar Dia lewat Dan perkutut gelabakan Seperti itu Seperti cerita Orang tua-orang tua zaman dahulu Tetapi Kalau di logika Dilogikakan Maupun kita logikakan Di zaman sekarang Maupun era sekarang Ya seperti itu juga memang ada Saya percaya Memang juga ada Tetapi Selogikanya Mungkin pertama Itu Dilewati tikus juga bisa Menjadikan gelabakan Dilewati Cicak juga bisa Dilewati kecoak juga bisa Ataupun serangga-serangga yang lain Yang memang di kiri kanan Sangkar Maupun Yang lain Jadi Perkutut itu kaget Perkutut itu Spontan kaget Dan menjadikan burung perkutut itu Gelabakan Nah seperti itu ya Paham ya Jadi seperti itu Dan tadi yang kotoran cair Main ceriat itu Tadi sudah saya sebutkan Kasih serpihan batu-batam merah Kasih pasir lembut Ataupun tanah yang lembut Itu fungsinya untuk pencernaan burung perkutut Supaya tidak terganggu Pencernaan burung perkutut tetap lancar Dan kotoran itu kempel Kering dan lain sebagainya Seperti itu Dan satu lagi Makanan itu harus bersih Minuman harus bersih Sangkar landasan harus bersih Selalu dibersihkan Seperti itu Dan untuk yang tadi Pertanyaan setiap jam 4 Perkutut gelabakan Itu kalau orang Tidak tahu ya Kayak stres burungnya Gelabakan Gelabakan Nah itu mungkin Dipindah tempat Solusinya dipindah tempat Atau dipindah gantangan Yang mungkin di tempat itu Sering dibuat lewat tikus Dibuat lewat Cicak dan lain sebagainya Supaya tidak kagetan Seperti itu Tetapi Kalau tidak ada apa-apa Di kiri kanannya Tidak ada apa-apa Mungkin dia takut Sama Bayangan perkutut itu sendiri Kadang seperti itu Tidak ada apa-apa Perkututnya takut Padahal dia Kelihat bayangan Perkututnya Dia sendiri Dia kaget Terus gelabakan Seperti itu Kalau zaman dahulu Mitosnya itu Ada Makhluk Makhluk astral Maupun makhluk halus Ataupun setan Yang tidak terlihat Melewat Di kiri kanan Di situ Sehingga burung perkutut itu Gelabakan Seperti itu Nah Cukup paham ya Di sini ya Ulasan yang saya berikan Di sini Mudah-mudahan bermanfaat Yang mempunyai pengalaman sama Bisa simak di video kali ini Dan satu lagi Yang belum subscribe Di video kali ini Mohon di subscribe Di like Di share Maupun Di aktifkan lonceng notifikasinya Karena subscribe itu gratis Tidak berbayar Saya doakan Untuk sedulur semua Kungmania Sehat selalu Banyak rezeki yang barokah Yang berlimpah Diberi kemudahan selalu Diberi kesuksesan selalu Di dunia Maupun di akhirat Pokoknya Akhir kata Salam rahayu Salam kummania Salam persahabatan Salam selaturahmi Salam binika tunggalika Salam pekeluargaan Salam gui purkun selalu Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam I'll keep you Terima kasih tau Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'll keep you